Anda masih menyaksikan live update Tribuner, kita menuju ke kabar berikutnya. Makam seorang bocah berusia 14 tahun di Palembang dibongkar oleh polisi bersama pihak keluarga pada hari Senin 25 Oktober 2021 kemarin. Keputusan pembongkaran makan ini didasari oleh kecurigaan pihak keluarga terhadap menyebabkan meninggalnya siswi SMP berinisial M itu. Sebelumnya M ditemukan meninggal dunia di bawah jeram bakaran jalan Merdeka Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lengkapnya dan terkini terkait hal ini akan disampaikan oleh Rekan Rahmat Kurniawan, Jurnalis Tribun Sel yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rekan Rahmat. Halo Rekan Dea. Rekan Rahmat bisa Anda informasikan tadi disebutkan bahwa keluarga ada mencurigai suatu kejanggalan seperti apa yang ditemukan pihak keluarga itu sampai akhirnya dibungkar makam pelajar itu. Baik, terima kasih Dea. Jadi memang kemarin hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 pihak keluarga dari korban, becah laki-laki yang berusia pabas tahun, inisial M, membongkar makam yang sudah dikuburkan selama dua pekan terakhir karena memang dari pihak keluarga menemukan adanya kejanggalan. Begitu Dea. Kejanggalan ini berupa di mana posisi jenazah korban saat ditemukan di bawah jembatan Karang, tangannya terpelitir ke belakang dan di bagian kepala belakang seperti ada luka memar. Dan juga sempat diinformasikan bahwa bocah laki-laki ini sebelumnya sempat membawa uang ke luar rumah untuk membeli sebuah makanan dan saat ditemukan, uang tersebut berada jauh dari lokasi jenazah korban. Demikian Dea. Oke, lalu bagaimana bisa Anda ceritakan kronologi awal M ditemukan bagaimana dunia di bawah jeramba Karang itu? Ya, baik. Terima kasih. Jadi pada tanggal 11 Oktober 2021 lalu, warga sekitar di jalan merdekaan jembatan Karang dihebohkan ada penemuan mayat seorang bocah laki-laki di bawah jeramba Karang yang di mana posisi bocah ini sedang tidak berpakaian hanya memakai celana pendek berwarna hitam dengan posisi tertelungkup dan juga tangan si korban seperti habis terpelitir begitu. Kejadian ini bermula ditemukan oleh seorang pedagang di sekitar jeramba Karang yang sedang membuka warung. Kemudian setelah diketahui ternyata itu adalah warga sekitar di jalan Temon, Lorong Puto dan akhirnya keluarga korban berhasil mengevakuasi korban. Setelah itu korban sudah dimakamkan di TPU Pencahasa Guning di Palembang. Demikian Dea. Oke, lalu jika memang nantinya hasil autopsi terbukti ada kekerasan dan juga pelaku sehingga M ini meninggal dunia. Apa harapan dari pihak keluarga? Rahmat. Ya, untuk kasus ini memang sedang didalami oleh Satres Krim Koleis Rabus Palembang di mana pihak keluarga memang sedang menunggu hasil autopsi dari Dr. Forensikwolda Sumsel dan juga hasil pendalaman dari Satres Krim Koleis Rabus Palembang. Begitu dia. Keluarga berharap jika memang ada indikasi kekerasan yang dialami oleh korban sebelum korban jatuh ke dalam aliran sungai maka keluarga korban meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Begitu dia. Baik Tribuners, tadi rekan Rahmat juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kompol Tri Budi. Selaku kasat resum Floresta Bos Palembang berikut wawancara lengkap yang kami tampilkan. Floresta Bos Palembang, unit di Karanmor, tim ya intinya, kami melakukan bongkar terhadap makam yang korban, salah satu korban. Jadi awalnya berita pada saat itu sekitar dua minggu yang lalu ada penemuan mayat. Pada saat itu kita datang di TKP, ident, sebagainya macam memang dari pihak keluarga tidak mau dilakukan visum mayat atau autopsi yang dilakukan pada saat penemuan mayatnya. Karena memang dari keluarga bilang katanya sakit. Tapi hasil dari, kami tidak diam begitu saja. Hasil dari penyelidikan kami, pengecekan PKP juga, wawancara, dan beberapa teman dari korban, kita temukan ada indikasi sebelum almarhum ini meninggal, itu sempat adanya perkerahian. Sehingga kami mau meyakinkan dan kami memohon kepada keluarga bahwa tetap kami akan lakukan visum atau autopsi terhadap jenazah dengan cara dibongkar makamnya. Kami izin dulu kepada pihak keluarga. Alhamdulillah kepada pihak keluarga, mengizinkan, mengaminkan untuk juga lebih pastinya, sehingga pada saat nanti atau ke depan kemudian hari itu tidak ada lagi, ganjelan atau ada komplain dari keluarga bahwa, oh nanti ditemukan di kemudian hari bahwa ini diberitakan diberitakan setelah vaksin, katanya ada yang meninggal dunia setelah vaksin COVID-19. Ini kami mau memastikan, insya Allah, kami sudah memegang beberapa keterangan, kami juga sudah tahu, mungkin orang-orangnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!